Intro Halo Sobat Youtuber Buat kalian pecinta drama Jepang sejati era 90an tentunya tidak mungkin melewatkan drama Jepang satu ini Drama Jepang yang tayang tiap Senin sampai Jumat jam 18 waktu Indonesia Barat di Indosiar pada tahun 1995 dengan judul Asunaru Hakuso atau dalam judul Inggris The Ordinary People yang diadaptasi dari manga populer Jepang berjudul sama karya Fumi Saiman pada tahun 1992 kemudian diangkat ke live action dan pertama kali ditayangkan pada tahun 1993 dan sukses merauh peratin tinggi dan menjadi salah satu drama televisi paling populer di era 90an dan tayang di berbagai negara termasuk Indonesia dengan opening soundtracknya yang super booming yang dibawakan oleh Fujifumiya berjudul True Love Salah satu negara tetangga yaitu Taiwan sempat membuat dua remake drama ini yaitu pada tahun 2002 berjudul Tomorrow yang disiarkan di CTV Taiwan dan terakhir 2019 berjudul Brave 2 Love yang tayang di channel TTV Taiwan singkat cerita berawal dari seorang gadis muda bernama Narumi Sonoda yang sedang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi saat ujian sedang berlangsung tiba-tiba isi pensil Narumi habis namun Narumi tidak bisa mengisinya karena isinya terjatuh saat Narumi tergesa-gesa masuk ke ruangan ujian kemudian muncul sosok laki-laki dari sampingnya memberikan pensil dan menaruhnya di atas meja Narumi tanpa tahu wajah pemuda tersebut meski hanya melihat dari samping saja tetapi Narumi tidak bisa melupakannya dan berharap bisa bertemu lagi dan mengucapkan terima kasih karena berkat pemuda tersebut Narumi bisa lulus ujian hari pertama di kampus Narumi melaluinya dengan penuh semangat saat berjalan-jalan tiba-tiba ia mendengar suara alunan musik piano di salah satu bangunan sekitar kampus karena penasaran Narumi akhirnya masuk dan seketika itu pula ia akhirnya bertemu dengan empat orang mahasiswa baru lainnya yang pertama seorang pemuda bernama Toride Osamo sosok yang menyenangkan dan juga supel Higashiyama Seika yang terlihat cantik dan juga pintar yang bermain piano Matsouka Junichiro yang kalem dan pandai bermain piano dan terakhir sosok yang jauh terlihat dari samping pemuda yang berdiri menghadap ke jendela bernama Tomatsu Kakei yang dingin dan misterius dan akhirnya Narumi bertemu kembali dengan pemuda tersebut yaitu Kakei dari sinilah akhirnya terjalin persahabatan yang kemudian membentuk sebuah grup diberi nama Asunaro Kisah persahabatan mereka pun dimulai dan diwarnai oleh banyak kisah cinta yang unik dan mengharukan Narumi mencintai Kakei di lain pihak Toride mencintai Narumi Kakei sendiri yang tertutup tidak bisa mengutarakan perasaannya ke Narumi karena merasa tidak enak dengan Toride sahabatnya Seika yang awalnya mencintai Kakei akhirnya mundur karena Kakei sendiri sangat mencintai Narumi Ia pun akhirnya mulai jatuh cinta dengan Matsouka sementara Matsouka sendiri tidak bisa mencintai wanita malah menyukai Kakei yang sesama pria sangat rumit tapi disitulah kedewasaan dan loyalitas persahabatan mereka diuji bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa harus memutuskan persahabatan yang sudah terjalin untuk itu mari kita mengenal para tokoh beserta karakter yang diperankan dalam drama ini tokoh utama diperankan oleh aktris imut Hikari Ishida yang berkarakter gadis lincah dan tegar bernama Sonoda Narumi gadis yang memiliki senyum yang manis dengan wajah penuh bahagia berhasil lulus ujian masuk universitas kemudian akhirnya menemukan cinta sejati jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sosok pemuda yang sudah menolongnya saat ujian masuk universitas sosok pemuda tersebut bernama Tomatsukakei meski mereka berdua sudah bertemu dan menjadi sahabat namun Kakei kadang menunjukkan ekspresi dingin padanya ini juga dikarenakan Kakei menjaga perasaan Toride salah satu sahabatnya yang juga mencintai Narumi namun yang namanya cinta tak bisa bohong sampai pada saat main kembang api bersama di pantai Kakei akhirnya mencium Narumi pada saat itulah cinta mereka berdua mulai bersemi di samping itu Narumi juga harus berhadapan dengan gadis yang juga mencintai Kakei Narumi berusaha memperjuangkan cintanya untuk Kakei dan akhirnya mereka berdua menjalin hubungan namun kisah cinta mereka berdua sering dihadapi banyak masalah yang membuat hubungan mereka kurang harmonis Narumi merasa cintanya lebih besar dari Kakei selama ia berhubungan dengan Kakei Kakei kurang menunjukkan rasa sayang padanya namun Narumi tetap tabah dan menerima apapun kelebihan dan kekurangan Kakei Sesok cantik Hikari Ishida dalam memerangkan Toko Narumi sungguh sangat membuat mata melek kala itu wajah yang cantik dan imut dan rambut hitam terurai sungguh membuat mata terpesona melihat kecantikan Narumi dengan memerangkan karakter yang lembut dan ceria sering mengalami kesedihan akan nasib cintanya namun akhirnya bisa berujung kebahagiaan Hikari Ishida merupakan aktris kelahiran Jepang pada tanggal 25 Mei tahun 1972 yang bernama asli Hikari Kurube yang merupakan seorang aktris dan penyanyi Jepang yang saat ini usianya sudah menginjak 50 tahun awal karirnya di dunia hiburan dimulai sejak Hikari berhasil memenangkan kompetisi renang lokal dan dimuat di Surat Kabar kemudian ia dibina oleh rumah produksi Box Corporation dan sukses menangani kontrak dengan melakukan kegiatan seni tanpa meninggalkan aktivitasnya sebagai seorang perenang di awal tahun 1986 Hikari memulai debutnya di dunia seni peran sebagai seorang aktris dan juga model iklan dan Asunaru Hakusso ini menjadi dramanya yang paling sukses dan meraih retin tinggi saat penayangan di tahun 1987 Hikari mencoba keberuntungannya di dunia tarik suara sebagai penyanyi idola yang saat itu usianya masih menginjak 14 tahun meski sudah berkarir di usia yang masih sangat muda Hikari tetap mengutamakan sekolahnya sambil aktif di dunia hiburan Hikari sukses menyelesaikan studinya hingga pasca sarjana hingga di tahun 2001 ia menikah dan melahirkan dua orang putri tokoh kedua diperankan oleh aktor Michitaka Sutsui dengan karakter cowok cool namun penyayang bernama Tomatsukake cowok pekerja keras yang membantin tulang demi bisa membiayai keluarga dan juga kuliahnya walaupun miskin ia tetap berusaha yang terbaik untuk masa depannya kakek tinggal berdua dengan ibunya namun ibunya sering mabuk-mabukan dan jarang berada di rumah karena sering dilanda masalah kakek cenderung tertutup kurang serius dan agak plimplan dan ini juga yang membuat hubungan cintanya dengan Narumi jadi berantakan dan akhirnya putus namun meski berpisah dari lubuk hatinya yang paling dalam hanya Narumi satu-satunya gadis yang ia cintai di akhir cerita hubungan cinta mereka pun terjalin kembali dengan plot yang sangat mengharukan dan romantis Michi Takasutsui merupakan aktor Jepang yang masih aktif hingga saat ini kelahiran Jepang pada tanggal 31 Maret tahun 1971 yang merupakan putra tertua dari Takeshi Kazama yang merupakan juratinju kelas menengah setelah lulus SMU Michi langsung terjun ke dunia hiburan dan memulai debutnya sebagai seorang aktor dalam film berjudul Batashi Kinggo pada tahun 1990 dan berhasil meraih penghargaan pertamanya sebagai best new actor dalam cinema Jumpo Jepang ke-64 penampilan pertamanya di layar kaca Indonesia sebagai pemeran pendukung di drama Tokyo Lost Story tahun 1991 yang tayang di Indosier tahun 1995 buat kalian yang fokus pasti sudah tahu kalau drama The Ordinary People ini bukan drama pertama Michi di Indonesia melainkan Tokyo Lost Story yang saat itu drama ini juga sangat booming di Indonesia hingga di tahun 1993 akhirnya menjadi toko utama dalam drama Asunaru Hakuso yang tayang di Indonesia di layar kaca Indonesia dengan judul The Ordinary People pada tahun 1995 karakternya sebagai Tomatsukake mendapatkan banyak pujian dan berhasil populer sebagai idola dan banyak tampil di acara-acara talk show dan model untuk majalah wanita Michi juga sangat hobi bersepeda sehingga ketika memasuki dunia hiburan ia sering berangkat kerja dengan mengendarai sepeda sampai ia diundang untuk mengikuti ajang road racer dan bahkan muncul dalam wawancara majalah dan sampul yang berkaitan dengan sepeda dan salah satu kompetisi balap sepeda yang pernah ia ikuti adalah Honolulu Century 2016 di Oahu, Hawaii tokoh ketiga diperankan oleh aktor sekaligus penyanyi populer Takuya Kimura dengan karakter cowok yang menyenangkan namun agak sedikit pasif jatuh cinta pada Narumi namun cintanya bertepuk sebelah tangan walau demikian ia tetap bahagia dan sebagai sahabat ia tetap saja membantu Narumi dan menemaninya jika Narumi sedang gundah dan butuh dukungan meski mereka sempat menjalin hubungan namun tidak berlangsung lama karena ia menyadari kalau sebenarnya Narumi masih sangat mencintai kakek ia pun akhirnya mundur namun persahabatan mereka tetap terjalin Takuya Kimura merupakan aktor sekaligus penyanyi populer Jepang dengan segudang penghargaan yang masih aktif hingga saat ini dianggap sebagai ikon Jepang karena kesuksesannya sebagai seorang aktor karya-karyanya dalam drama selalu sukses dalam rating sehingga dijuluki The King of Rating karirnya sebagai penyanyi juga sukses besar menjadi salah satu anggota boyband bernama Smeb yang sukses terkenal dan menjadi salah satu boyband terlaris di Asia Meski dalam drama Asuna Rohakuso perannya tidak terlalu menonjol namun setelah menjadi tokoh utama dalam drama Long Vacation pada tahun 1996 namanya langsung menjadi populer bahkan di Indonesia setelah Indosier menayangkannya drama ini di tahun 1997 Sama seperti Hideaki Tekizawa Takuya juga mengikuti audisi ajang bakat agensi Jonis & Associates dan tergabung dalam kelompok penari The Skate Boys hingga di tahun 1988 produser Jonis memilih Takuya untuk menjadi salah satu personel grup boyband baru bernama Smeb hingga akhirnya bubar di tahun 2016 setelah 20 tahun berkarir di Indonesia sendiri Takuya Kimura mulai terkenal saat membintangi drama Long Vacation drama yang sukses besar secara rating dan menjadi buah bibir setelah Long Vacation Indosier juga menayangkan drama Takuya berjudul Love Generation yang tentu saja tidak kalah sukses dengan drama Long Vacation yang soundtracknya yang cukup booming juga di Indonesia berjudul Shiawase no Ketsumatsu yang dipopulerkan oleh Otaki Eichi dan dua drama ini sukses menghantarkan Takuya Kimura mendapatkan penghargaan sebagai best actor dalam ajan television drama Academy Award dan TV Live Annual Drama Grand Prix dan drama terakhir yang ditayangkan Indosier berjudul Good Luck yang tayang perdana di Jepang pada tahun 2003 dan tayang di Dosier pada tahun 2004 dan menurut Mimin nih drama ini adalah drama paling the best dan paling favorit selain tampak Takuya yang makin good looking di drama ini juga karena karakternya yang keren menurangkan tokoh pilot yang terlihat sombong dan sedikit pembangkang dan uniknya jatuh cinta pada seorang gadis yang ternyata seorang mekanik pesawat dan tentu saja kisah cinta ini menjadi bahan olokan di antara sesama rekan pilot maupun pramugari tokoh keempat diperangkan oleh aktris dan presenter Anju Suzuki dengan karakter sebagai gadis yang cantik dan pintar Higashiyama Seika Seika sangat dekat dengan Matsouka namun sebenarnya diam-diam Seika menaruh hati pada Kakei tetapi ia hanya memendamnya suatu hari ia akhirnya mendengar sendiri Kakei menyatakan perasaannya pada Narumi ia pun mundur dan mendukung sepenuhnya hubungan Kakei dan Narumi di lain pihak Seika juga baru mengetahui kalau Matsouka mencintai Kakei sedang Matsouka sendiri sadar kalau perasaan cintanya ini ia harus buang jauh-jauh sejak saat itulah Seika selalu menemani Matsouka jika sedang sedih dan butuh dukungan dan akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta sampai suatu hari kecelakaan mobil merenggut nyawa Matsouka membuat kelompok Asunaro merasa terpukul dan Seika harus menerima kenyataan kalau Matsouka sudah meninggal dunia beberapa hari kemudian setelah kematian Matsouka Seika mengandung anak Matsouka dan memutuskan untuk sementara berhenti kuliah dan pulang ke Kobe ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anak Matsouka Anju Suzuki merupakan seorang aktris dan presenter kelahiran 23 September tahun 1969 Sejak usia 17 tahun ia dibina oleh sebuah perusahaan rekaman CBS Sony di sekolah musik yang ia hadiri saat menempuh studi di Maris International School Kobe kemudian melanjutkan studinya di Tokyo Metropolitan Uweno High School Karena ingin menjadi penyanyi Anju memutuskan untuk pergi ke London dan bekerja di studio rekaman selama 2 tahun sampai tahun 1990 acara berjudul We Should Be Dancing dirilis dengan nama Kako dari CBS Record di Inggris dan mencapai nomor 101 di tanggal lagu Inggris Setelahnya Anju melakukan tour Eropa dengan memproduceri album namun karena terjadi konflik di Inggris Anju diminta kembali ke Jepang dengan alasan keamanan Sekembalinya di Jepang Anju berniat melanjutkan aktivitas musiknya namun tidak bisa karena terikat kontrak dengan Inggris Sampai akhirnya di tahun 1993 Anju merambah ke dunia akting dengan bermain dalam drama Asunaro Hakuso dan sukses meraih rating tinggi Selain akting Anju juga menjadi presenter di berbagai acara musik dan sandiwara panggung Tokoh kelima terakhir diperangkan oleh aktor pepan atas Hidetoshi Nishijima dengan karakter cowok kaya raya yang pandai bermain piano namun seorang homoseksual bernama Matsoka Junichiro tak ada seorang pun yang tahu kalau ia menyukai kakek termasuk sahabat-sahabatnya sampai akhirnya Seika mengetahuinya karena ia melihat kertas di atas meja Matsoka yang bertuliskan curahan hati Matsoka kepada kakek suatu hari Narumi menitipkan surat untuk diberikan kepada kakek namun Matsoka tidak kunjung memberikan surat tersebut dan malah menyimpannya karena sebat itulah hubungan Narumi dan kakek akhirnya kandas Matsoka merasa bersalah di tengah kebimbangannya ia dihibur oleh Seika namun tetap saja ia merasa tidak tenang ia ingin berterus terang pada Narumi bahwa suratnya sebenarnya tidak dibaca oleh kakek namun nasib malah menimpannya ia mengalami kecelakaan dan koma di rumah sakit setelah sadar Matsoka sempat berterserang dan minta maaf pada Narumi dan Narumi pun memaafkannya Matsoka akhirnya tertidur beberapa saat kemudian Narumi membangunkannya tapi Matsoka tidak kunjung sadar dan ternyata ada pembekuan darah di otak Matsoka dan diharuskan operasi kembali setelah operasi Matsoka sempat sadar dan Seika berada di sampingnya Matsoka ingin sekali melihat senyum Seika dan Seika pun tersenyum sambil menangis tak lama kemudian Matsoka mengembuskan nafas terakhirnya Narumi Seika Kakek dan Toride sontak menangis karena tidak menyangka Matsoka pergi secepat itu mereka pun harus merelakan sahabatnya pergi untuk selama-lamanya Hidetoshi Nishijima meski hanya satu dramanya yang tayang di Indonesia tetapi di Jepang ia merupakan salah satu aktor terkenal dan telah banyak menghasilkan karya baik di film maupun drama televisi aktor kelahiran Jepang pahat tanggal 29 Maret tahun 1971 dan drama Asuna Rohakuso merupakan karya pertamanya dalam drama televisi dan prestasi yang ia rahi juga tidak sedikit dan telah langganan penghargaan best aktor dalam beberapa film yang ia bintangi drama pertamanya Asuna Rohakuso menjadi titik awal kesuksesannya di dunia seni peran dan memperoleh pujian kritis atas perannya di drama ini penampilan yang halus dan ketampanan dalam drama ini sangat menarik perhatian dan akhirnya mendapatkan popularitas sebagai aktor muda namun Nishijima lebih banyak fokus mengambil peran dalam film daripada drama dan setelah mantap sebagai aktor film ia kemudian kembali lagi bermain dalam drama televisi karya terbaru Nishijima bisa dilihat dalam drama terbaru Francis Kamen Rider berjudul Kamen Rider Black Sun dan berperan sebagai tokoh utama Kotaro Minami yang di Indonesia sendiri drama ini sudah menjadi hit sejak era 90-an berjudul Kesetria Bajah Hitam yang tayang di RCTI untuk kisah lengkap The Ordinary People atau Asunaro Hakusou bisa nonton langsung ya guys beberapa hari kemudian setelah kepergian Matsuoka para anggota grup masih merasa berduka dan terpukul dan sangat sulit untuk bisa seperti dulu lagi sejak Matsuoka masih ada dan akhirnya memutuskan untuk menempuh jalan hidup masing-masing kakek melanjutkan kuliahnya di Universitas di Kyoto Toruide pergi ke Kenya sedangkan Seika pulang ke Kobe untuk melahirkan anaknya sedangkan Narumi tetap tinggal di Tokyo dan melanjutkan kuliahnya setiap hari Narumi selalu membayangkan kebersamaannya dengan sahabat-sahabatnya dan merindukan mereka 4 tahun kemudian mereka berkumpul dan menjalin persahabatan kembali dan tentu saja perjuangan cinta Narumi dan kakek masih tetap berlanjut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!